Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua selamat pagi hadir kembali menjumpai sahabat semua untuk memberikan informasi terbaru keberadaan Jalan Tol Cisumdawu yang berada di belakang Universitas Pajajaran yang tempatnya berada di daerah Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba mereview Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 ini dari atas seperti apa keberadaannya langsung saja kita menuju ke lokasi dan simak terus videonya sampai akhir seperti ini sahabat keberadaan Jalan Tol Cisumdawu yang berada di fase 1 Cirenyran Cakalong tepatnya di daerah Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang bisa sahabat lihat arah ke ujung barat sana merupakan arah yang akan menuju ke daerah Cilenyi namun kondisinya masih belum tersambung hingga saat ini pengerjaannya masih terus dilakukan dapat saya informasikan juga kondisi cuaca di sekitar Kiara Payung, Jatinangor ini terlihat sedikit berkabut bisa dilihat di sebelah barat sana yang biasanya cuaca cerah namun ke saat ini kurang begitu mendukung dikarenakan mungkin semalam habis di bijur hujan namun walaupun demikian tetap keindahan Jalan Tol Cisumdawu ini masih sangat penakjukan dan nanti saya akan coba melihat ke ujung timur jalan tol ini sampai sejauh mana sampai sejauh mana keberadaannya dan seperti apa kondisinya ikut terus video saya sampai akhir kali ini pantauan diarahkan menuju arah timur jalan Tol Cisumdawu ini seperti apa kondisinya dan sampai sejauh mana ikuti terus ya dan nampak di bawah sana ada sebuah alat berat yang sedang beroperasi dan sebagian para pekerja dan di sebelah sini gender-gender pembatas masih tertata rapi di jalur yang sebelah kiri masih belum dipasang sampai sejauh ini dan mohon maaf sahabat ini kondisi anginnya agak sedikit kencang jadi mempengaruhi laju drone-nya dikarenakan sekarang berlawanan angin kalau tadi yang ke ujung barat sana drone-nya mengikuti angin sekarang sebaliknya jadi agak sedikit kurang stabil sudah mulai nampak sahabat itu ujung jalan tol ini dan baru sampai disini masih belum menyambung antara ujung barat sini sama ujung timur sana dikarenakan pengerjaan jembatan layang atau jembatan penyebrangan jalan kira payung masih belum selesai pengerjanya pun saat ini masih terus dilakukan namun saya tadi sempat sedikit memantau ke pengerjaan jembatan penyebrangan dan itu gendernya masih belum terpasang tapi sepertinya lagi dilakukan proles stitching gendernya dan terdapat sebuah alat berat dan para pekerja yang masih terus beraktifitas ditunggu saja update-nya mengenai keberadaan atau proyek jalan layang atau jembatan penyebrangan yang diperuntukkan untuk warga sekitar yaitu jalan kira payung jatinangor sumedang selamat menikmati 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 Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan-kekurangannya Sekali lagi mohon dukungannya Dengan mengklik tombol subscribe-nya Tombol jempolnya dan juga tombol loncengnya Agar supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Dan agar supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!